Menjawab pertanyaan Mas Adi, apakah itu betul akan mengesampingkan variable Pak Jokowi jika terjadi pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya, kalau menurut saya sih pertama ya mengenai Pak Jokowi ketemu dengan Bu Mega itu sebetulnya gak perlu dipersoalkan lagi. Karena lihat dari pengalaman Pak SBI dengan Bu Mega gak bisa ketemu pun juga sebetulnya ya bangsa kita berjalan dengan baik-baik saja gitu loh. Pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik-baik saja. Dan saya melihat juga dari PDI Perjuangan beberapa kali sudah keluar pernyataan bahwa Pak Jokowi ini adalah outgoing president gitu. Sebentar lagi ya gak relevan lah kira-kira begitu. Jadi menurut saya gak perlu dikejar ke sana. Memang PR-nya ini adalah soal Prabowo dengan Megawati. Karena Megawati punya partai, partainya pemenang pemilu, kemungkinan jadi ketua DPR dan Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan ke depan. Nah ini kan relasi yang akan menarik ya apakah kemudian PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari pemerintahan atau berada di luar gitu. Nah pada titik ini apapun alasannya saya faktanya adalah Pak Prabowo itu belum ketemu dengan Ibu Mega. Dan pertemuan ini belum terjadi bukan cuma dalam konteks pemilu presiden ya. Tetapi sudah lebih panjang. Tadi kalau saya gak salah hitung itu udah sampai setahun setengah gitu. Jadi sebetulnya balik ke kata beliau tadi, masalahnya tuh ada di siapa gitu, ada di mana gitu. Nah kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga gak mudah-mudah juga gitu loh. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam walaupun gak ada Pak Jokowi tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan. Samshul kan gitu kan. Itu satu. Habis itu ini mau ketemu ada Samshul. Mau ke situ ada SBY atau SBY Junior. Susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Suriapalo, nyangkut lagi. Habis itu nanti Pak Prabowo dianggap wah ada bagian dari keluarga Pak Harto misalnya gitu. Jadi memang lebih baik kata saya sih gak usah di dalam lah. Karena memang komplikasinya di dalam itu akan banyak. Ibarat makan seafood itu alerginya tuh tinggi gitu loh. Singkatnya pertanyaan saya adalah apakah pertemuan Mega Prabowo kita tahu itu baik buat Pak Prabowo. Tapi betulkah bisa melemahkan pengaruh Jokowi bagi Prabowo? Ya balik lagi sebetulnya Pak Prabowo ini menurut saya pada hari ini ya harus dilihat sebagai Presiden-Elect ya. Beliau ini gak bisa dilihat sama dengan sebelumnya. Nah kalau kita lihat gestur Pak Prabowo, kemarin itu keliling ke banyak pihak loh. Pak Jokowi dua kali. Air Langga Harto itu didatangin. Jul Kifli Hasan didatangin. Walaupun ini bagian dari koalisi gitu ya. Tetapi kemudian kalau bicara partai politik yang di luar dari koalisi 02, menurut saya situasinya agak lain. Bahwa yang akan memegang kekuasaan ke depan adalah Pak Prabowo. Dan karena gini, kalau Pak Jokowi datang ke Bumega, itu kan ada hubungan senior-junior di situ. Tetapi kalau bicara Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, sebagai Presiden terpilih, menurut saya nanti harus yang lain yang datang kepada beliau. Menurut saya itu sederhananya. Gak bisa beliau yang datang kepada yang lain itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.